Skenario tim kuasa hukum Sambo menyelamatkan Putri Chandrawati dari jerat pembunuhan berencana ternyata gagal. Putri Chandrawati difonis 20 tahun, jauh lebih besar dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Wajah Putri Chandrawati tampak datar-datar saja. Usai Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso membajakan putusan 20 tahun penjara atas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tidak ada lagi tanggisan dan wajah iba korban kekerasan seksual yang selalu ditunjukkan Putri di persidangan sebelumnya. Selama ini, Putri selalu menyatakan dirinya sebagai korban kekerasan seksual oleh Yosua. Namun, Hakim memiliki keyakinan lain. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan bahwa Putri bukan merupakan korban kekerasan seksual, melainkan sakit hati atas perbuatan korban Yosua Huta Barat. Berdasarkan urean pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut Majelis Hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Menimbang bahwa berdasarkan urean pertimbangan di atas Majelis tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Chandrawati. Sehingga terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan. Sementara itu, tim kuasa hukum Putri Chandrawati tetap bersih keras dengan skenario terjadi pelecehan seksual di rumah Majelang. Hakim dinilai telah mengesampingkan fakta persidangan berupa keterangan ahli psikologi forensik yang menyatakan bahwa tanda-tanda psikologis Putri menunjukkan benar bahwa ia adalah korban pelecehan. Pemeriksaan psikologi forensik yang bukan hanya pemeriksaan terhadap Bu Putri sebenarnya, bukan hanya pemeriksaan terhadap Pak Femi Sambut, tetapi juga terhadap seluruh terdakwa lain dan beberapa orang saksi dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi seolah-olah karena itu tidak sesuai dengan kesimpulan akhir, maka diabaikanlah bukti-bukti tersebut. Nah ini beberapa pokok-pokok yang kami catat, selain juga kami mengidentifikasi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan bukti-bukti yang lain. Di fondis lebih dari dua kali lipat tuntutan jaksa, tim kuasa hukum Putri Candrawati masih mempelajari salinan putusan hakim dan pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.